Halo kembali di Raka Channel berikut ini cara menyambungkan HP Infinix Hot 12i atau handphone HP Infinix lainnya ke laptop jadi menghubungkan atau mengkoneksikan HP Infinix ke laptop simak terus videonya baik langsung saja mulai kalian persiapkan kabel datanya atau kabel charger nya bawaannya kemudian kalian siapkan satu laptop ya atau komputer karena disini akan menghubungkan atau menyambungkan HP dengan laptop pertama kalian hubungkan dulu disini Oke nah ini dia selanjutnya saya akan hubungkan ke komputer ini ya bisa laptop bisa PC jadi ada tampilan seperti ini kalau belum tampil silahkan bersihkan dulu notifikasi-notifikasinya dengan cara menghapus notifikasinya nah nanti akan muncul seperti ini guys kalian bisa lihat Oke jadi pencet yang disini ya pencet disini menunya dan nanti akan keluar seperti ini Oke akan keluar seperti ini pilih yang paling atas boleh transfer file Android Auto penambatan USB itu artinya mengkoneksikan atau mengambil koneksi internet dari handphonenya ke laptop kalau midi saya kurang tahu kalau PTP saya juga kurang tahu biasanya yang umum transfer file penambatan dan tidak ada transfer disini di komputernya masih kosong seperti tadi ya pilih saja transfer file kalau sudah pilih transfer file nanti menunya akan seperti ini di laptopnya muncul nah tinggal klik dua kali dari sini lalu kalian mau mindahkan apa silahkan ya misalnya di DCM mindahin kamera apa namanya indahin foto dan video tinggal blok saja seperti ini klik kanan di mausnya lalu pilih copy dan pindahkan ke Hai yang ini ya di mydokumen misalnya misalnya saya simpan dengan folder baru new folder seperti itu ya Oke nah disini di home lalu paste seperti ini jadi di komputernya ada kemudian di handphonenya juga ada oke kalau memindahkan sebaliknya sama saja ya prosesnya tinggal cari dulu filenya kemudian klik kanan cari copy lalu cari Infinix nya di sini di anpenyimpanan internal mau letakkan dimana misalnya di tombol download disini klik kanan lalu paste seperti ini ya oke nah begitu kurang lebih cara menyambungkan HP ke laptop lalu kalau untuk mengakhiri kalian disini kesini lagi ya oke ke notifikasinya lagi ke notifikasinya lagi pilih disini lalu pilih tidak ada transfer ya Nah setelah itu baru boleh kalian cabut disini supaya lebih aman sistem kalian Oke guys itu saja silahkan dicoba mudah-mudahan berhasil Terima kasih telah menonton sampai ketemu di tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton